Halo Sobat GBA SN Kemenat yang selama ini menunggu SK Impassing. Dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat ya. Menu ajuan impassing yang kita tunggu-tunggu sudah muncul di akun PTK kita. Semua akan indah pada waktunya bukan? Dan semoga ajuan impassing kita tidak mengalami kendala apapun. Kemudian silahkan Anda mengecek apakah nick, nama, tempat, dan tanggal lahir sudah sesuai dengan KTP. Apabila belum, maka silahkan Anda lengkapi biodata Anda sesuai dengan KTP. Dan apabila sudah, maka silahkan Anda mengupload file KTP Anda. OPM Anda akan membantu Anda tentunya. Selanjutnya, ke bawah akan muncul pendidikan kita. Sesuai dengan ijazah yang sudah kita perpal. Walaupun kita sudah S2, tapi belum perpal ijazah, maka tidak akan tampil S2-nya. Demikian juga dengan S3. Kemudian, tanggal mulai tugas otomatis sudah muncul sesuai dengan apa yang kita isi di simpatika. Dan nomor SK. Ini maksudnya, agar file SK yang kita upload nantinya harus sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini. Jangan sampai beda ya. Dan ingat, titik file yang di-upload adalah GIF, PNG, JTG, dan JPEG. Dengan ukuran minimal 200 KB dan maksimal 1 MB. Dan apabila Anda sudah mengupload file SK juga KTP, maka lanjutkanlah ke bawah dan lihatlah kotak kecil yang ada tulisan Saya telah membaca dan setuju dengan pernyataan di atas. Dan kemudian, kliklah simpan ajuan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa.